Video kelompok supporter Persija Jakarta, Jakmania mengawal tim Persebaya Surabaya menuju Stadion PT IK viral di media sosial. Persebaya akan menghadapi Arema pada pertandingan lanjutan Liga 1 di Stadion PT IK, Jakarta, Selasa, 11.4 malam. Menariknya ada pemandangan indah yang ditunjukkan jelang pertandingan derby jatim tersebut. Momen indah tersebut yaitu ketika supporter Persija, Jakmania mengawal bas Persebaya menuju Stadion PT IK, Jakarta. Video tersebut diunggah oleh ofisial tim Persebaya Ramsur Rahman lewat akun Twitternya pada Selasa, 11.4 malam. Dalam video tersebut tampak sejumlah Jakmania yang menggunakan sepeda motor melaju di depan bas Persebaya untuk mengawal menuju Stadion PT IK. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dipastikan akan jadi venue tempat dimainkannya duel Persija VSPSS. Sabtu, 15.4 malam WIB. Persija VSPSS sebelumnya direncanakan dimainkan di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Namun berkat diskusi dari pihak Persija dan juga Jakmania, keputusan venue pertandingan pun akhirnya diubah. Sejauh ini baru ada pernyataan dari Ketua Umum Jakmania, Diki Sumarno yang soal SUGBK akan dipakai tempat menggelar laga Persija VSPSS. 60 tibu tiket akan dijual. Laga terakhir musim ini juga jadi penentu Persija jadi runner-up Liga satu musim ini. Wah bakal rame nih. Timnas Indonesia U22 akan menjamu Lebanon dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Berikut harga tiket Indonesia VS Lebanon di SUGBK. Uji coba Indonesia VS Lebanon akan berlangsung dua kali. Yakni pada Jumat, 14.4, dan Minggu, 16.4. Pertandingan ini sama-sama berlangsung pada malam hari. Tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya harga tiket kategori 1 untuk Tribune Barat dan Timur dibanderol Rp125.000. Untuk Tribune Selatan dan Utara yang masuk kategori dilepas dengan harga Rp90.000. Insya Allah penjualan tiket online pertandingan International Friendly Match U23 Indonesia VS Lebanon di Gelora Bung Karno. Akan dimulai hari ini. Kata Budiman, divisi supporter PSSI. Indonesia U22 bermain imbang 1-1 dengan Bayangkara FC dalam laga uji tanding dalam rangka persiapan menuju SEA Games 2023 di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno. Selasa, 11.4, dalam laga tersebut skuad Garuda Muda unggul lebih dulu berkat gol Titan Agung ketika pertandingan baru berlangsung 5 menit. Keunggulan cepat Timnas Indonesia U22 tak berlanjut dengan gol-gol lain dari anak Asu Indra Syafri. Bayangkara menyamakan kedudukan pada pertengahan babak kedua, tepatnya pada menit ke-75, melalui Dendi Sulistiawan yang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia Senior Laga Uji Tanding melawan Bayangkara FC adalah yang pertama dilakukan Timnas Indonesia U22 setelah menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 1 April. Hasil yang belum maksimal karena pertandingan perdana. Semoga dapat kemenangan daat lawan Libanon. Kualitas wasit Liga Malaysia dan Liga Indonesia menjadi sorotan, wasit di Liga Malaysia jarang membuat kontroversi, kalau di Liga 1 ia tahu sendirilah. Lantas berapakah gaji wasit di Liga Malaysia, menurut akun orang FAM? Gaji wasit utama 500 ringgit kalau dirupiahkan sekitar 1.600.000 dan asisten wasit 400 ringgit atau 1,4 juta rupiah. Murah sekali, bayaran wasit per match di Liga Tetangga lagi serumpun ini. Dibanding Liga Indonesia wasit utama menerima bayaran 10 juta rupiah, asisten wasit 7,5 juta. Mahal ya tapi sering kontroversi, jadi kualitas wasit tak tergantung, uang tapi kejujuran dan kecerdasan wasit dalam memimpin suatu pertandingan. Bisakah PSSI mencarikan solusinya? PSSI mencoba